Oke guys, sekarang di sini ada yang namanya Kamu Zahara Iya, Zahara Kamu Zahara sama aku Zahat itu Oh, jahat ya Next, ini event perdana ya? Nah, menurut lo nih, event di KFM ini seperti apa? Lo jelasin Eventnya yang pertama seru banget ya Seru banget, terus bisa kenal sama fotografer-fotografer baru Terus kenal sama model-model yang baru juga Yang belum pernah kita ketemu juga Terus jadi gampang berbaur juga Karena komunikasinya juga kan Kita belajar komunikasi juga kan Kita aja sih, seru-seru Nah, sekarang Gue kan tadi janji sama penonton nih Gue bilang, gue mau nge-review Model-model yang hadir hari ini Oke Sekarang gue mau tanya Tinggi berat lo berapa? Tinggi gue 158 Beratnya itu 55 Oh, 55 ya Termasuk ini ya Termasuk sedikit overweight ya Iya, iya, benar Terus, apa sih yang bikin lo berminat terjun di dunia model ini? Karena awalnya iseng Terus, iya Oh, iya Oh, iya teman-teman Tapi sekarang jadi enak Keterusan Ngomong aja kayak gini amanya gitu kan Udah kayak tukang bakso mora Nah, sekarang Lu jujur Jawab Ukuran berapa? Ujur berapa? Ya, gue gak tau Ini pertanyaan Gak tau Tiga dua kali ya Tiga dua kali ya Gue bisa ngukur Ngukur BH cewek Tapi gue ngukurnya begini Gak gitu dong, gak boleh Gak boleh Tiga dua kali ya Oh, tiga enam ya Kap A, B, C, D Apa? Kap Eh Gak ngerti, gak tau Gue bingung dia Dia cewek kayaknya gue lebih paham deh Gara-gara gue juga pernah di Pernah di Terklosin sama moda Ini aku gak tau Gue tebak deh Oh, ini gak ini Gue tebak Kayak mungkin udah ada belanja Gue tapi gak sengaja dari sini Kelihatan ke gue kayak Tiga enam-nya, tiga enam A Segede bola kasti Pentilnya doang Nah, terus Perbuatan malu-maluin apa yang pernah lo alamin? Perbuatan malu-maluin Gue pernah minta tolong Orang-orang satu bar buat nyariin lensa kacamata gue Karena waktu pas lagi lensa kacamata gue jatuh Terus ketemu? Ketemu akhirnya Tapi gak apa itu gak keinjek-injek sama pengunjung? Iya, makanya retak patah Oh Ketemu tapi gak bisa dipakai lagi Iya, udah gak bisa Tapi itu sih sebenernya gak malu-maluin Karena kenapa? Iya, tapi itu malu-maluin banget Kan itu lensa ke lensa lepas kan gak ada yang tau Iya, tapi kan posisinya gue minta tolong sama orang-orang yang ada disitu Oh gitu Minta tolong sama satu Minta tolong sama satu Jadi semua orang Padahal kan berisik diri bar Iya, tapi kan minta tolong sama kayak Kau-kau tolongin aku Kau-kau help me help me Jadi itu ya Nah, sekarang pengalaman menarik apa yang bikin lo betah sampai sekarang pengennya ngulang-ulang terus Udah tau nih, gue lupa ingatan deh ya Iya, misalnya Ngambil pacar orang Karena hobi kan diulang-ulang lagi Gak, gak, gak Yang pengen diulang-ulang lagi ya Nyebutin tanggalnya aja gak apa-apa? Gue gak apa-apa Oke, tanggal Tanggal berapa ya? Jangan lo bilang tanggal 32 Enggak, tanggal 1 Januari 2020 Nah, momen apa itu? Momen tahun baruan Momennya tahun baruan nih Itu apa yang bikin lo bikin ulang lagi Iya, karena seru aja gitu Sama temen-temen gitu Oh, kirain karena hari itu Lo pertama kali dicium Enggak, enggak, enggak Karena menurun lagi seru Atau pertama kali dapet cowok Terus ditinggal lagi Oke guys, sekarang disini ada satu model Enggak jelas juga Ini ada Cine Ervina Apa arti Karir model Bagi seorang Cine Ervina? Karir ya Kalau aku sih Lebih banyak Nambah Wawasan Nambah wawasan Dekat kebutuhan Kebutuhan Nggak cukupi Habis itu apa ya Kalau mau apa-apa Nggak minta-minta lagi Minta maaf siapa? Habis itu jadi Jadi cewek lebih mandiri Oh, jadi cewek lebih mandiri ya Kalau mau apa-apa tinggal beli Apa yang lo keluhin selama lo ngejalanin jadi model? Pernah ngeluh apa-apa gak? Ada sih Kayak mungkin Tawaran-tawaran yang Yang apa gitu Yang agak-agak pulgar Kan tepuh hari koko juga pernah tawari Betul kan? Ketahuan Ya abis itu Ya maksudku Yang wajar-wajar aja Aku terimanya sih job yang positif aja sih Ya koko Tapi kalau positif nanti Di karantina lagi Si Soman Intinya Nggak terima job nude ya Iya Bikini Mungkin kalau lebih ke seksi-seksi yang standar Mungkin masih oke Iya Waduh gue pengen pemotong dia bikin Sekarang kok ada sedikit pertanyaan akal nih Lebih enak Ilang celana dalem Apa ilang BH? Kalau aku lebih enak Ketinggalan celana dalem Artinya Lebih nyaman lo gak pake BH Daripada gak pake celana dalem ya Ini obatnya habis Emang iya? Emang ini dibikin gila? Kalau aku sih Lebih bagus celana dalem Lebih suka ilang celana dalem? Iya Atau kalau gak pake celana dalem Karena kalau BH kan Anter ininya kan Kayak mana ya? Saya tahu Kalau celana dalem ya Jadi intinya kalau BH mesti pake Kalau celana dalem ya harus ya Kalau kembarnya jatuh Emang bisa jatuh? Emang itu buatan ke diri? Emang diukir sama manusia? Bikiran Tuhan Kendor Oh gitu ya Apa penyebab kendor? Karena kurangnya Apa ya? Kurang apa? Enggak kurang refleksi loh Iya gak tahu lah Dia yang cewek aja gak tahu Kenapa penyebab payudara kendor Apa lagi bu? Nah Menurut lo Solusinya apa Kalau payudara kendor Supaya balik lagi Enggak kendor Olahraga Atur pola sehat Makanannya Lalu Jangan pake bra Terlalu sempit Atau terlalu ongar Habis itu dengan ukuran yang 4 Jadi biar Payudaranya juga Misa Apa ya Agak sedikit bernafas Agak sedikit bernafas Tapi menurut gue Bukannya kalau di rumah Lebih baik cewek itu gak pake bra Iya Karena dihancurkan Kalau tidur Oh kalau tidur Ya biar lebih leluasa kan Kalau tidur kan Jalan sekali Kalau ada jalan-jalan kan Lepasnya Peredaran lendaranya juga gak Jalan Nah Nah Sekarang gini Beb Apa pengalaman yang pernah lo alami Yang bikin lo malu Karena jatuh di got Itu pas foto Enggak Di dulu Ya jalan-jalan gitu Oh jalan-jalan Kok bisa sampai nyebur ke got itu Why Kenapa Ya karena menghindarin Kejaran cowok Nah sekarang Gue mau nih Lo sebut nama Tapi nanti kok kok senjur Selama lo jadi model Berapa cowok Yang Pernah baper sama lo Terus siapa aja Ada gak yuk disini Ya Ya banyak lah Tapi ya jadi teman aja sih Mereka yang baper kan gak masalah buat lo dong Cowok yang pernah baper ke lo Aku cuekin aja Kan kok kok mau tanyanya bukan Gimana menyikapinya Tapi kok kok tanya Siapa aja yang pernah baper sama lo Banyak Ya gak boleh ngomong lah Balu Bentar kesian Gue termasuk gak Gue termasuk gak Sikit kali ya Gue sikit Pertanyaan berikutnya Ini gak per Ini masa Bentar dulu Bentar dulu Model gue tanya Gue tanya Belum dijawab Dia langsung minta next question Kebiasaan buruk apa Yang lo gak bisa tinggalin Misalnya nih Ini sebagai contoh ya Tidur ngorok Mungkin terus ngiler Mungkin tidurnya manggap Mungkin ngupil di tempat umum Terus apalagi ya Pokoknya kebiasaan buruk apa deh Yang Belum Apa ya Belum bisa tetap waktu aja sih Oh itu aja Belum bisa tetap waktu Iya sih Belum tadi kesian Iya agak Orangnya kayak agak Suka menunda Kalau udah Berdesak Baru udah datang Kayak gitu Alasan apa yang bisa lo sampaikan Kepasangan lo Ketika lo ketangkap basah Chatting mesra Dengan orang lain Gimana ya Ini ngarang nih Jaya banyak Agak-agak Jujur nih Di karen-karen Ya udah Ya udah Kalau udah kedapatan Ya udah Ngaku aja Ngaku Lebih Dan itu Lo yakin aman Dengan mengaku Iya Ya kalau Ya kalau misalnya Ya gimana Ya udah dewasa sih Oh gitu Tapi terus gimana Kalau pasangan lo Terus ninggalin lo Kalau lo terus terang Ya udah Resiko Ini simpel banget Jadi dulu Iya Aku memang Istilahnya Kita berani Bermain Arti Ya udah Haruskan berani Bermambil resiko Oke Oke guys Itu tadi Review 6 model Yang udah Gue lakuin Terakhir ini Sama Ervina Oke sayang Sukses selalu Buat karir kamu Mudah-mudahan Tetap menjadi model Yang baik hati Dan tidak sombong Dan selalu Menjadi milik Publik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax